Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kebahagiaan yang indah Ada seorang anak Chef cerita Anak Udah nikah, udah punya anak Biasanya itu jarang telpon sama orang tuanya Jarang jumpa sama orang tuanya Jarang berbahagia sama orang tuanya Istrinya mengingatkan 21 tahun tuh anaknya Dikatakan rupa sama orang tuanya Ya mungkin cuma lebaran apa ini Si Istrinya ngomong Bang Mungkin di Arab nih kejadiannya Apa malam ini kau gak kepengen keluar Dengan seorang wanita Sama seorang wanita Sama siapa? Sama ibumu Subhanallah baru dia sadar Iya ya Aku gak pernah keluar Sama ibuku, makan bersama ibunya Biasanya makan sama istrinya terus Tapi sama ibunya jarang ibunya dibawa keluar Setelah 21 tahun dikatakan Ibunya udah janda Bapaknya udah meninggal 19 tahun yang lalu Akhirnya dia telpon Dia katakan Umi anak pengen makan sama umi malam ini Kita keluar umi cari makan Bener kamu mau ngajak umi Itu dia Uminya tanya Kok gak apa-apa kan gak ada masalah kan Anak-anak mau gimana sih mungkin Enggak gak apa-apa Karena bingung Kok aneh Anaknya ngajak ibunya makan bersama Yang biasa diajak siapa? Istrinya Tapi ibunya hampir gak pernah diajak Makan bersama di warung yang enak Subhanallah Iya mi nanti anak jemput Kata dia habis isya Subhanallah Anaknya datang Ibunya sudah di depan pintu Si anak motil pun Sudah melihat ibunya di depan pintu Akhirnya ibunya masuk ke mobil Dilihatin tuh anaknya Kata si anak-anak Tidak melihat orang yang lebih bahagia dari ibu anak Si ibunya Wahai anakku Tidak ada satu orang pun di kampung ini Kecuali tahu aku mau keluar sama engkau Karena kebahagiaan dia Dia ingin berbahagi Kebahagiaan Anaknya kembali Anak yang 21 tahun Tidak ingat semua orang tuanya Kembali Hidup dia datang ke orang tuanya Dia datang Masya Allah Masuk nih ke rumah makan Dikasih menu Ibunya cuma ngeliat menu itu Sambil ngeliat ke anaknya ketawa Lupa anaknya Kalau ibunya sudah gak bisa baca Sudah harus pakai kacamata ibunya Terus Diambil tuh Sambil ngeliat ke rumah Umi aku bacakan buat engkau Umi ya Dibacakan sama anaknya Satu persatu Uminya setiap dibacakan bahagia Dia tersenyum Dia ingat dulu ya Dia yang bacakan buat anaknya Akhirnya makan Selesai makan Si anak ngomong Mi Kapan kita keluar lagi Mi Kata dia Kata si Uminya Nantilah Nanti aku ya Aku yang Traktir kau Kata dia Ya Mi Kata dia Sudah pulang Setelah beberapa waktu Ibunya sakit Sakit di rumah sakit Sampai meninggal Gak pernah keluar lagi Setelah selai pemakaman Ibunya selesai semuanya Tahu-tahu dia Ditelepon sama Restoran Kata dia Fulan bin Fulan Iya kata dia Kau ada undangan makan Di restoran Kata dia Dan udah dibayar Kata dia Buat kau Istrimu dan anak-anakmu Datang ke restoran Ternyata ibunya Sudah bukinkan Buat dia Ibu kita itu Nggak pernah lupa Sama kita Terkadang kita lebih Mengutamakan istri kita Di ruang-ruang kita Assalamualaikum Bagaimana cara Mendidik wanita yang Akan menjadi calon istri Dekat Dengan agama Allah Berkaitan dengan Mencari calon istri Usahakan Carilah wanita-wanita yang Solehat Yang agamanya baik Tapi kalau ternyata Mungkin dia belum ngaji Dia belum Kenal sunnah Tapi dia ada niat Untuk jadi orang baik Dan kita melihat Sifatnya mungkin penurut Dia taat sama orang tuanya Bismillah Mungkin dengan kita Memberikan buku Kepada dia Kemudian Kita minta dia Hadir di pengajian Dengarkan kajian Mudah-mudahan dengan Seperti itu Dia menjadi wanita Insya Allah Assalamualaikum Ustaz Mohon nasihatnya Kadang disaat kita Mau berbuat baik Dihinggapi rasa Was-was Misal uang untuk Pulang kampung Pas-pasan Dan anak istri Sedang membutuhkan Bagaimana cara Menghilangkan ketakutan Tersebut Nah Was-was itu Karena kekurangan Atau kurangnya Keyakinan kita Dengan janji Allah Allah janji Rasulullah SAW Pernah mengatakan Kepada Bilal Ya Bilal Anfiq Ya Bilal Wala takshya Min dil arshi iqlala Bilal Keluarkan Bilal Nafkahkan Sedekahkan Bilal Jangan takut Dari rob yang memiliki Arus untuk dikurangin Untuk jadi sedikit Jangan takut Jangan takut Kalau dikatakan Istri masih membutuhkan Kita semua butuh Sember duit Sampai orang mati Pun butuh duit Dia harus Beli kuburan Nggak ada Nggak butuh Sember duit Tapi bagaimana Kita berusaha Untuk Meyakinkan diri kita Allah akan kasih ganti Apalagi kalau kita Mau pulang kampung Buat berbakti Sama orang tua kita Rasulullah SAW Mengatakan Tentang Fadilah Silaturrahim Apa kata Rasulullah SAW Man ahabba' Yunsa'alahu Fi athari Wa yubsa'alahu Fi rizqi Faliyasir rahima Badan siapa yang ingin Rizqinya diluaskan Ingin umurnya Dipanjang Genduh Maka hendaklah dia Bersilaturrahim Dan bersilaturrahim ini Kadang-kadang kita harus Keluar duit Habis waktu Tapi janjinya Allah Dua Rizqinya ditambah Umurnya Dipanjangin Jadi orang Silaturrahim itu Nggak akan berkurang Hartanya Yang diberikan Dan tidak akan Kurang dari umurnya Nggak akan mengurangi Umur dia Itu janji Karena biasanya Selalu kita Dihantui Kalau mau Silaturrahim itu Waktu Ada waktu Ini itu Sibuk Subhanallah Padahal Tidak akan berkurang Waktu kita Allahu Akbar Cuma tadi Kita harus menumbuhkan Keyakinan dengan Sang Pencipta Bahwa Allah Janji Dan Allah Tidak menginggari janji Al-Fatiha Al-Bawad Al-Fatiha Ay song al-Fatiha Al-Fatiha Ay Ay Terima kasih telah menonton!